Halo teman-teman, disini kita akan membuat origami Origami ini adalah origami biota-biota laut Terdiri dari ikan, terus paus, dan penyu Serta biota-biota laut lainnya Nah, sasarannya untuk anak-anak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Tujuannya ini untuk melatih motorik anak-anak Selain itu untuk mengenalkan bagian-bagian tubuh hewan atau biota laut Supaya anak-anak mengenalnya Nah, untuk membuat origami, yang dibutuhkan itu adalah kertas origami Lalu ada pulpen atau spizol Dan ada gunting Nah, langsung aja kita membuat origami yang pertama, yaitu origami ikan Untuk membuat origami ikan, kalian membutuhkan 1 lembar kertas origami Setelah itu, kalian 1 lembar kertas origami ini Yang kotak Setelah itu, kalian tekuk Menjadi 2 sisi bagian Atau menjadi segitiga Seperti ini Sudah jadi seperti ini Lalu kalian tekuk lagi bagian kanan dan kiri ke bawah Pertama kita ambil bagian sebelah kanan Kita tekuk ke bawah Hingga ada di ujung kaki yang bawah Setelah itu Kita tekuk lagi bagian sisi kirinya ke bawah juga Sehingga membuat bentuk seperti layang-layang Sudah seperti ini Sekarang, kalian tekuk bagian bawah ke atas Sampai di ujung Kita mulai dari yang sebelah kanan Kita temukan ujung bawah dengan ujung atas Lalu, yang sebelah kiri kita temukan ujung bawah dengan ujung atas juga Kalau sudah Hasilnya akan menjadi seperti ini Nah, selanjutnya Kalau sudah jadi seperti ini Kalian tekuk bagian tengahnya Tengah masing-masing bagian ini Tengahnya Ditekuk Kesamping untuk membuat sirip ikannya Seperti ini Bisi kanan sudah Selanjutnya kita akan tekuk sisi sebelah kiri Nah, jadinya seperti ini sirip ya Kalau sudah Kalian ambil bagian bawahnya Yang berwarna biru ini Lalu kita tekuk ke atas Kali ini tekuknya gak usah sampai ke bagian ujung atas Tapi hanya sampai bagian tengah Setelah itu Bagian ini masih ada spacenya Nah, spacenya ini kalian tekuk lagi Sampai mentok di bagian sini Lalu sudah seperti ini Bagian kepalikannya sudah jadi Lalu kalian buka bagian bawahnya Ditekuk Menjadi Seperti ini Oke, kalau sudah Kalau sudah jadi seperti ini Kita angkat lagi bagian ujungnya Ke atas Seperti ini Menjadi sebuah layak-layak Lalu setelah itu Dibuka lagi Dan disini sudah terlihat garis Garis tekukan Kalau sudah terlihat garis tekukan Kemudian kita gunting bagian garisnya Sisakan sedikit Sekitar 1 cm atau 2 cm Lalu kita buka lagi ikannya Kemudian tekuk bagian belakang Ke atas Kalau sudah Kalian ambil bagian dalamnya Sedikit Dan jadilah ikan Kalau sudah jadi seperti ini Kalian bisa memberikan Kornamen mata Atau mulut Di bagian sisi-sisi putihnya Sudah jadi seperti ini Kalian juga bisa menambahkan tali Supaya ikan ini bisa digantung Nah ini adalah bagian-bagian ikan Mulai dari kepala Sirip Sampai ke dalam Eh, sampai ke buntu Sudah kan? Nah, nanti kita akan Berlanjut ke Parigamian selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati